Datanglah ke gereja, ke rumah Tuhan, sebab segala berkat dapat dimohonkan. Pesta Pemberkatan Gereja Basilika Lateran Hai, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar bapak dan ibu, kakak, adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam kita membaca bacaan hari ini. Sebelumnya, ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain. Sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Serta mendapatkan juga berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hanyis sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 2, ayat 13-22. Ketika hari Raya Pasca, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bayi suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, damer pati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bayi suci dengan semua kambing domba, dan lebuh mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, Rombak baik Allah ini, dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, Empat puluh enam tahun orang mendirikan baik Allah ini, Dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan baik Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, Barulah teringat oleh murid-muridnya, Bahwa hal itu telah dikatakannya, Dan mereka pun percayalah akan kitab suci, Dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, Mari bapak dan ibu, kakak dan adik, Saudara-saudara, teman-teman, Dan rekan-rekan semua, Bersama dengan cuap-cuap kawam katolik awam, Kita mendengarkan renungan yang dibawakan dalam misah harian, Oleh Romo RD B. Hardi Jantan Dermawan, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Saudara-saudari yang terkasih, Ibu Bapak, Oma Opa, Rekan-rekan muda, Dan adik-adik yang terkasih. Pada pesta pemberkatan gereja baslik lataran ini, Saya mau menawarkan renungan singkat berkenaan dengan pesta ini. Jadi saya tidak mengutip bacaan-bacaan yang diperdengarkan tadi. Saudara-saudari yang terkasih, Boleh jadi kita bertanya dalam hati, Mengapa sebuah gereja yang tidak kita ketahui, Nunjauh di Roma itu, Dirayakan oleh gereja seluruh dunia dalam kalendarium liturgi. Bukankah juga di sana ada begitu banyak basilika yang sangat megah? Tetapi mengapa gereja basilika lataran? Jawabannya singkat, Karena basilika ini didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung, Putra dari Santa Helena, Pada tahun 324, Dan kurang lebih tahun 1564-65, Ditetapkanlah gereja lataran masuk dalam kalendarium liturgi. Kita tahu sebelumnya gereja itu benar-benar mengalami penganyayaan. Anggota-anggotanya itu dikejar, Dibunuh, Dan dianyaya. Mereka gereja ingin dibinasakan. Basilika ini dibangun tahun 324, Untuk melambangkan kemerdekaan dan perdamaian. Setelah hampir 300 tahun, Gereja sungguh berada dalam kancah penganyayaan itu, Oleh Kaisar, oleh penguasa pada waktu itu. Nah atas dasar belakang itulah, Mengapa pesta pemberkatan gereja basilika lataran, Dimasukkan dalam kalendarium liturgi. Pestanya 9 November. Saudara-saudari yang terkasih, Saya mau menawarkan inspirasi ini. Ada sebuah vision, Ada sebuah penglihatan, Kontemplasi, Yang dilakukan oleh Nabi, Dalam perjanjian lama. Dia membayangkan Bait suci, Yang mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran. Airnya berlimpah luah. Bait suci, Tempat persemayaman Allah, Mengandung berlimpah-limpah, Kekayaan rahmat dan berkat. Bait suci, Mengalirkan inspirasi kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, Kalau kitab suci, Pun dalam perjanjian lama, Para Nabi juga memiliki vision, Memiliki penglihatan, Baik suci tempat kudus Allah, Yang begitu indah, Yang melahirkan, Dan juga mengandung, Kehidupan-kehidupan itu. Maka adalah baik, Ketika pikiran kita mulai memet, Ketika pikiran kita bingung, Hidup ini mau apa, Mau seperti apa, Adalah baik, Datanglah ke gereja, Datanglah ke rumah Tuhan ini, Rumah Allah ini, Sebab disinilah segala berkat dan rahmat, Bisa kita mohonkan, Bisa kita panjatkan. Bahkan beberapa mahasiswa-mahasiswi, Dari arsitektur, Senantiasa juga datang ke gereja ini, Untuk melihat, Tidak hanya bentuknya yang indah, Tetapi sesungguhnya, Di balik itu semua, Ada begitu banyak simbol-simbol, Yang sesungguh bisa memberikan, Inspirasi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, Si pemasmur, Pernah mengatakan ini, Dalam doanya, Lebih baik, Satu hari, Di pelataranmu, Daripada seribu hari, Di tempat lain, Lebih baik, Berdiri di ambang, Pintu rumah Allahmu, Daripada diam, Di kemah-kemah, Orang Fasik, Tuhan bersamamu, Terima kasih, Bapak dan Ibu, Kakak dan Adik, Saudara-saudara, Teman-teman, Dan rekan-rekan semua, Yang telah ikut serta, Membaca bacaan hari ini, Sampai jumpa kembali, Dengan cuap-cuap kawan, Katolik awam, Salam sehat, Sejahtera, Dan bahagia, Tuhan memberkati, Terima kasih, Terima kasih,